Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya Dan ini Accordsus CM Limayn We are the Earth Intro Oke ini ada Accords CM5 Yang mana ini berarti sebelumnya CP2, mudahnya Maestro Eh, seudahnya VTIL Berarti Yang itu tuh yang lampunya sipit-sipit itu Yang waktu itu punya, ada yang kita bangun juga Disini yang warna putih, yang warna biru Nah ini seudahnya nih, jadi kita Ngelengkapin modifikasi Accords Semua generasi Oke ini Pertama, thank you dulu orangnya dari Bisa dilihat, dari Tegal Datang kesini khusus buat Modif mobilnya disini Tadinya tuh, mau masuknya Bulan lalu, eh 2 bulan lalu malah Cuma berhubung ada PSBB Dan di Tegal agak ketat ya Tegal berbes gitu Jadi akhirnya, gak kebundur Sampai sekarang, nah Kita mau pengenalan project lagi nih guys Kayak kemarin si Corolla Ini ada Accord M5 Yang baru aja ganti pelek doang Tadinya, pakai Replika T37 gitu, ring 19 Kayak gini nih Terus, dia mau dimodif nanti Agak-agak stance Stance Static tapi ya Karena dia udah ada ISC nya di dalam Ada di bagasi, nanti kita tunjukin Nah, terus Untuk sementara Sambil nunggu peleknya dateng Kita lakuin beberapa modifikasi Di mobil ini Dan mobil ini nanti repain juga ya Repain tetap item, tapi kita kasih super deep black Terus, kita bikin high solid Gloss Gloss, mantap Jadi nanti chatnya tuh Kilap banget Kita bikin tetep item, karena orangnya Sukanya item, jadi Ya gue gak bisa ngomong apa Dan emang bagi gue Accord, item Never get wrong sih, bagus banget Oke Jadi sambil nunggu tuh Pelek dateng nanti kita mau white body Pertama kita pasang itu kemarin sunroof Sunroofnya Jangan sedih Punya Honda juga Jadi ini gak murtad ya Tetep Honda Always love Honda Gila gue cinta matut sama Honda Ini sunroofnya pakai RB3 Yang kita bikin tulangnya custom sendiri Kayak gini Jadi udah lah menyerupai aslinya Tapi di retrofit Dari yang mana RB3 itu Odyssey Kita masukin ke Accord Pertama kemarin kita potong dulu Si atopnya Yang gak ada lubangnya Nah abis itu Udah kita bikin tulangnya Tulangnya itu sudah jadi Tulang itu om Habis itu langsung Masuk sini Terus kalian bisa lihat Ini udah rapet banget Udah rapet banget Istilahnya udah kayak Ya ini kita kasih space Cuma buat ngerapihin Yaitu pakai si dempul Jadi bukan tembul-dempul ya Emang si besinya kita udah bikin Bentuknya dulu Jadi gak dibentuk dari dempul Yang mana besinya yang kita bentuk gitu Jadi tenang aja Kalau kalian pasang sunroof disini Gak mungkin tebal dempul Gak mungkin bro Gitu Jadi karena dempul itu pertama Gampang tetap Kedua Berat banget Dan ketiga kalian bisa dibilang Dempul geng Dempul geng tuh gak ada banget disini ya Kita pengennya sih Jadi ya kalau bentuk itu tadi dari basic ya Bukan dempul ya Dempulnya itu cuma untuk merapihkan Dan menjadi filler Kayak di make up gitu Jadi kalau ada yang gak rata kan Biasanya bisa di Nah tipis kan Kalau tebal banget kalian bilangnya apa Cewek dempulan kan Sama aja gitu Jadi kita pengennya Kalau disini ngerjain mobil Kayak cewek-cewek korea deh Operasi rapih banget Gitu Terus di bagian belakang Di bagian belakang Kita udah bikin Daktel Yang kita pertama cetak dulu Bentuknya itu Ya mirip-mirip civic gua jadinya Terus Kita bikin rada naik ya Kalau lihat dari semang ini rada naik Nanti ini bisa diketok Tipis Balik lagi Gak bikin berat Karena biasanya kalian kalau udah Bikin custom Daktel gitu Terus caranya gak bener kan Berarti di dalamnya itu banyak banget Kayak yang Piu nya Terus Banyak juga dempulnya tebal Karena bentuknya belum Bener dari awalnya Terus apa Nah kita bikin setipis-tipisnya dulu Tipis bukan berarti gampang pecah Karena kita pakai Bahan rahasia Jadi kalau diketok Sudah kayak plastik Walaupun ini fiber gitu Oke Mantap kan Terus Nantinya Bagian belakang juga ada add-onnya Keliling Add-on di belakang Di samping Di depan Set-on Kita bikin ala-ala modulo gitu Tapi ada personalisasi sendiri Dari kita Yang diminta dari ownernya Sehingga nanti Gak modulo-modulo banget Tapi Bisa dibilang Apa ya Si ukurannya Gak terlalu gondrong Karena kita tetep Di Karena skalanya kita ambil Tetep dari si modulnya Jadi Gak bakal terlalu gondrong Gak yang Kayak cuman Kejer ceper doang Gitu Ya gue juga pernah sih Kayak gitu Nah gitu Terus jadi Nanti Pakai coilover terus ya Ini gimana sih bukanya Oh udah Coilover ada di bagasi Yang gue tunjukin dulu Dia udah beli coilover ISC Belinya aja tuh dari Elite tahun 2019 Jadi udah kayak Hampir setahun lagi Nah itu dia ISC nya ISC khusus buat si Accord CM5 Nanti pakai ISC Terus kita bikin fitment Pakai kayak velgnya ada sesuatu Ya kalian Pokoknya ini tuh salah satu velg elegan Yang gak pernah salah Salah satu TE37 nya di Line up velg-velg elegan Kira-kira kalian tau gak ya Berdepannya K Belakangnya E Nah Gitu dia Jadi ini ntar keren banget sih Gue udah Kebayang gitu Pakai Lebar-lebar Sebelah Agak-agak di camber Alas di camber Atau di camber Jangan pakai H ya Kalau pakai H itu Berarti bilik Katanya sih gitu Gue gak tau ya Gue gak jago bahasa Inggris Jadi camber aja Oke Terus Nih Buat kalian yang penasaran Proses interiornya gimana Pertama Yang jelas Kita jok Depan Kita lepas dulu Pelafon kita lepas Terus Nah ini tulang-tulang yang tadi nih Sorry ya Agak gelap Mungkin saya bantu dengan flash Nah Ini tulang-tulang kita pakaiin lagi tetep Jadi si atap gak bakal turun Gitu Terus Nanti kita pasangin lagi Dan Pelafonnya kita sengaja Cari yang sama-sama Bawaan mobil ya Jadi nanti Gak terlalu banyak warna Di dalam interiornya gitu loh Misalnya kan kalian pakai webasto Yang mana itu banyaknya Biasanya kan si tutupan sunroofnya Itu abu-abu kan Nanti kan abrak tuh sama ini Daripada kita ganti-ganti Kemarin kita cariin khusus Yang warna beige Akhirnya bisa sama Percis sama bawaan mobil ya Dan Karena ini dari Honda juga Jadi bahannya sama Jadi Kalau kalian lihat tuh Wih Standar nih Jadi kayak akord yang Tiga setengahnya gitu Ini kan Y24 K24 Ada kan yang Tiga setengah tuh J35 Gak tau apa ini Masihnya 3000 kali ya J30 ya Nah jadi kalau yang V6 nya kan Emang udah ada sunroof Atau yang kayak di luarnya udah ada sunroof Kita bikin kayak gitu Oke terus Ngomongin mesin tadi Mesinnya masih standar guys K24 Ini gue pengen banget mesinnya Apalagi manual Asik banget sih K24 manual Terus diturboin Kayak Sylvia aja gitu Sekarang banyak pake K24 Dibikin ke belakang mesinnya Jadi RWD Dan itu kenceng banget Kalau diturboin gila Gampang banget Itu 500 HP Gila gue lagi pengen banget sih Mudah-mudahan terwujud ya Dan ternyata gue udah tau Bisa juga sih Daripada kita pake Gearbox K20R gitu ya Bendingan pake ini aja sih Gearbox nya 5 speed Tapi Ya udah cukup sih Kok gue ngelantur ya Tapi gue Selalu seneng banget Lihat K24 Ya emang sih masih ada K20A ya Si K20A itu masih ada 5R Cuman Tentang kenapa ini Kayak kasta terbesarnya Di K-series itu Ya 24 kan Jadi Kayaknya Doain aja Civic bisa Gue bisa pake ini Jadi 2400 Turbo Wuuuh Cakep coy Dan kita bisa lihat K24 itu besar Tapi akord ini lebih besar Ruangnya masih banyak banget Kayaknya gimana Kalau kita komporin Orangnya juga mainan mesin kali ya Karena Bisa taruh tubuh disini Di belakang Di sini bisa Terus Ya di wiretack Apalagi nanti kosong Itu kan lucu kali ya Terus kan ini masih Ada aki Ditutup sini Gila gue pengen banget sih ini Entar kenapa Gue masih BM juga ya Modif-modif akord gitu Sayangnya Yang Venom tuh jarang ya Kalau ada yang Venom nya Mau yang ini Atau yang mau CP2 CP2 kan 3,5 tuh Suaranya Asik-asik Kayak jarang aja kan Honda ada yang V-Engine gitu Gak usah beli NSX lah ya Udah bisa beli akord aja Udah kayak NSX suaranya Oke Mungkin daripada ngalor ngidul Intinya gitu Ini salah satu project baru kita juga Dan yang buat nanya Di sebelahnya Pasti kalian udah notice Dan pasti ada yang komen Bang E36 coupe bang Mana bang Ini kita lagi Perfectin dulu Si white body nya Jadi si E36 itu Di apain di white body Dan Sedikit lagi bentuknya Sempurna Jadi Buat kalian yang Nungguin banget nih E36 coupe Sabar aja Pas udah Bentuknya udah sleek banget Si overvendernya Kita bakal Share ke kalian Karena balik lagi Ini mobil Dah Ngomong Sunda mah Kagok Jadi Sekalian aja kita bikin gila-gilaan Dan Sempurna Oke Oke Mungkin Today topic begini dulu Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga Kita lagi banyak banget promo di instagram Kita ada 5 instagram Linknya ada disini Pokoknya cek aja Earth industry ada promo Earth garanser store ada promo Promonya apa? Langsung lihat aja Dan Jangan lupa juga Di earth industry kalian lihat juga Ada captionnya Namanya Kalau nggak kalian Tulis aja Hashtag Earth tiktok challenge Nah itu ada Dan hadiahnya gila banget Buat kalian yang belum ikutan Nanti nyesel Ayo ikutan Langsung bikin tiktok Bareng-bareng Nah Buat itu Pokoknya cara-caranya apa semua Ada di Instagram Earth industry Jadi kalian yang belum ikutan Earth tiktok challenge Langsung ikutan aja ya Pokoknya Gokil Oke Mudah-mudahan dengan banyaknya kayak gitu Kita bisa lebih Bersosialisasi Dan Gue pengen banget sih Bisa kenal kalian semua yang nonton gitu Jadi Lebih asik aja kali ya Kita bisa bareng-bareng gitu Oke Jadi menurut kalian gimana Code nya? Comment Udah bener belum? Instance nantinya Setelah pelak ini kita lepas Kita take out Atau Biarin ini jadi akur JDM Lucu juga kali ya Oke Pokoknya komen di bawah aja Jangan lupa Pokoknya Kita bakal terima banget semua Ide-ide dari kalian Yang bisa kita wujudin Atau request-request dari kalian Pasti kita langsung Bikin Kita hajar langsung Dan kita bikin video Buat kalian Oke Jadi dari kita buat kalian Dan kalian buat kita gitu Pokoknya yang beli baju Langsung Earth industry Jangan lupa Mungkin intinya gitu Topik begini dulu Thank you for watching And be the best on Earth See you guys Bye guys Bye guys